Rabu ya, jam 10 malam ya, untuk menghemat ya, supaya tidak menyewa hotel berhari-hari, kami punya strategi seperti itu. Sehingga malam harinya kami bisa istirahat di satu tempat dalam durasi beberapa jam saja ya, kita sembari makan, bisa istirahat, karena kalau tidak makan di tempat itu, kita istirahat, pasti mata mereka melotot kan, tidak senang kan, jadi kita makan dulu, itu kan teori-teori yang harus kita gunakan dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi kami istirahat di situ 3 jam, baru kami jalan lagi, sampai lah ke hotel, hotel kebetulan tidak ada kamar yang cocok buat kami, sehingga kami tidak mandi langsung ke pengadilan negeri ya, jadi sampai tadi malam di sini, jam 2 pagi saudara, tadi bangun jam 5 pagi, 3 jam tidur, tapi lihat saya masih bisa bersemangat di dalam durasi. Terima kasih telah menonton! 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 Mati Kristus mengalami kerajaannya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Tuhan yang memilih kami, sebab Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang berkata, Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berban-berat, aku berikan kelegahan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan bukan mau kami, Tuhan yang memberikan surat undangan kepada kami. Inilah kebanggaan buat kami, karena bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan lah yang pilih kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini, Supaya lewat hidup kami, Tuhan dikenal oleh semua orang, sehingga tidak ada satupun yang binasa, Semua memperoleh hidup yang kekal, karena tidak ada yang dikendaki Tuhan binasa. Tuhan mengendaki semua diselamatkan. Urapi lidah mulut ibirambamu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Jikalau ada kuasa, kuasa si jahat, yang coba ingin mengganggu pikiran hati kami ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kami satukan hati iman kami, kami usir kami, tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. In Jesus name, tempat ini dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini, mengganggu kami. Dan tidak ada satupun virus-virus yang bisa hidup di tempat ini. Corona virus, omikron, apapun namanya, in Jesus name, mati, out, dalam nama Yesus. Kami percaya, kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sehat walafiat, karena Tuhan di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Karena Tuhan yang kami sembah, Dia berdaulat atas kami, dan Dia yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Sepatah kata, Tuhan kata, semua terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Murapi semua kami, supaya hidup kami makin hari, makin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya yang percaya katakan. Amin, berikan sorai-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya yang meriah. Iya, jangan loyo-loyo, letih, lesu, semangat. Haleluya, haleluya. Saudara, kami berangkat ke Ciamis itu hari Rabu ya. Jam 10 malam, untuk menghemat, supaya tidak menyewa hotel berhari-hari, kami punya strategi seperti itu. Sehingga malam harinya kami bisa istirahat di satu tempat, dalam durasi beberapa jam saja. Sembari makan, bisa istirahat. Karena kalau tidak makan di tempat itu, kita istirahat. Pasti mata mereka melototkan, tidak senang kan. Jadi kita makan dulu. Itu kan teori-teori yang harus kita gunakan dalam hidup bermasyarakat. Iya, jadi kami istirahat di situ 3 jam. Baru kami jalan lagi, sampai lah ke hotel. Hotel kebetulan tidak ada kamar yang cocok buat kami. Sehingga kami tidak mandi langsung ke pengadilan negeri ya. Jadi sampai tadi malam di sini, jam 2 pagi, saudara. Tadi bangun jam 5 pagi. 3 jam tidur. Tapi lihat, saya masih bisa bersemangat di dalam turun. Haleluya. Haleluya. Ada semangat. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Masih ingat YEL-YEL kita? Ya, 3, 2, 1. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tetap maju. Maju dalam Yesus dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam dia kita cakap menanggung segala perkara. Berikan suara-sore buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya. Magna Natal itulah yang menjadi judul tema khotbah kita hari ini. Apa sih Natal itu? Natal itu dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran Dan dikembangkan ada yang bilang Merry Christmas, ada yang bilang Natal, ada yang bilang lain-lain Dalam bahasa Timur Lesti berbeda, dalam bahasa-bahasa yang lain juga berbeda Intinya Natal itu adalah kelahiran Tentu kelahiran disini adalah kelahiran Yesus Kristus Natal tahun yang dulu, 2021 tahun yang lampau Dengan Natal sekarang tentunya berbeda 2021 tahun yang lalu, Natal itu ya membawa kegembiraan Bagi gembala-gembala yang dipadang Membawa kegembiraan juga bagi orang Majus Membawa kegembiraan juga bagi Yusuf dan Maria Mereka sungguh bergembira Dan bersuka cita Karena yang mereka nantikan telah tiba Tetapi bagi sekelompok orang itu mengancam membahayakan Terlebih bagi Herodes Dan bagi kelompok-kelompok tertentu Jadi kelahiran Tuhan mulai 2021 tahun yang lalu Itu tidak disukai semua orang Dengan kata lain ada yang suka, ada yang tidak suka Karena ada yang percaya bahwa ini Mesias Ada juga yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias Sehingga perdebatan itu sampai sekarang terus berlanjut Baik face to face Ya Baik juga lewat sosmed Sosial media dan sebagainya Tapi Bagi saya Semua itu tidak akan mempengaruhi iman saya Saya tetap yakin Bahwa Yesus itulah Mesias Dialah Tuhan Allah Yang menciptakan langit bumi Yang datang ke bumi Mengambil rupa manusia Jadi Kita Natal hari ini Tentunya Tanggung jawabnya lebih berat Kenapa saya katakan lebih berat Karena pada waktu itu Kelahiran Yesus itu Sangat menggembirakan Bagi banyak orang Disebabkan Yesus Belum berbicara Tentang apa-apa Tapi ketika dia mulai berbicara Tentang hidup Tentang Bagaimana mengikuti Kehendak Allah Bagaimana hidup di dalam Pirmannya Maka satu persatu Ada yang mulai Tidak suka Dan Bahkan Muridnya juga pun Ada yang Tidak bisa terima Karena Yohanes 6 berkata Perkataan ini Terlalu keras Makanya Saya katakan Natal kita Sekarang ini Selain Membawa Kegembiraan Yang luar biasa Karena kita bisa Mengenang Kembali Kelahiran Tuhan 2021 Tahun yang lalu Namun Di sisi lain Jikalau kita Menyadari Bahwa kita Pengikut Tuhan Ini ada Tanggung jawab kita Yang kita Harus Pikul Yang kita harus Laksanakan Lakukan Dari ke hari Sampai Seterusnya Sampai kita Kelihang lahat Itu sebabnya Saudara Waktu tadi Memuji Menyembah Ya Di satu sisi Hati saya Sangat bergembira Karena saya Masih bisa Hidup Diberi kesempatan Untuk mengenang Mengingat kembali Peristiwa Di Bethlehem Dimana Sang bayi Itu lahir Yang kita Kenal Namanya Yesus Kristus Jurus Ramad Immanuel Tapi di sisi lain Saya juga Berpikir Bagaimana Hidup Kedepan ini Apakah saya Bisa Hidup Kudus Hidup Benar Seperti yang Tuhan Kendaki Jadi Natal Hari ini Saudara Selain Kita Menikmati Kegembiraan Tapi juga Kita harus Bertanggung jawab Dengan apa Yang kita Percayai Dan Ya Melakukan Apa yang Kita yakini Haleluya Karena setiap Yang kita Yakini Yang kita Percayai Yang kita Hidupi Dan itu Akan Membentuk Ulang hidup Kita Sehingga Hidup Kita Berubah Karena Barang siapa Dalam Kristus Yesus Dia menjadi Ciptaan Baru Yang lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Tiba Perayaan Natal Atau Memperingati Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Itu Tidak Sama Dengan Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dimana Perbedaannya Perbedaannya Kemerdekaan Republik Indonesia Yang kita Kenal Proklamatornya Adalah Bung Karno Beliau Sudah Meninggal Dunia Dan Kita Tidak Bisa Mengalami Beliau Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Namun Kelahiran Kristus Yesus Itu Sudara Bisa Kita Nikmati Sampai Hari Ini Karena Beliau Pernah Disalip Tapi Waktu Dikubur Hari Ketiga Dia Bangkit Dan Dia Hidup Kekal Sampai Selama Lama Berikan Sorak Sorak Buat Sehingga Kita Dapat Menikmati Natal Itu Dalam Setiap Hari Dalam Setiap Waktu Kita Bisa Menikmatinya Haleluyah Jadi Kita Bukan Lagi Hanya Mengenang Sejarah Karena Sejarah Itu Mati Sejarah Itu Tidak Punya Kehidupan Sejarah Itu Hanya Bisa Kita Kita Kenang Dan Kita Imajinasikan Untuk Kita Bisa Menikmati Sejarah Itu Namun Tidak Bisa Kita Alami Secara Ruh Hanya Kita Bisa Ingat Bisa Kenang Dan Kita Bisa Nikmati Jiwa Sejarah Itu Tetapi Waktu Kita Memperingati Natal Kita Bukan Hanya Sekedar Memperingati Sejarah Tapi Kita Mengalami Tuhan Secara Pribadi Haleluya Natal Bukan Sejarah Natal Adalah Sesuatu Yang Terus Menerus Terjadi Dalam Kehidupan Orang Percaya Oleh Sebab Itu Saya Bersyukur Kalau Di Alkitab Tidak Dicatat Tanggal Bulan Dan Tahun Secara Detail Karena Tuhan Mau Jangan Hanya Pada Tanggal Tertentu Hari Tertentu Bulan Tertentu Kita Dapat Menikmati Dia Tapi Setiap Waktu Kita Harus Bisa Menikmati Tuhan Haleluya Saya Sudara Tidur Hanya Tiga Jam Satu Harian Ini Ciamis Kemari Itu Cukup Jauh Kurang Lebih Tujuh Jam Perjalanan Pulang Pergi Dari Rabu Sampai Sabtu Pulang Pergi Dan Disana Kami Punya Kegiatan Full Kalau Anda Lihat Ya Di Youtube Kegiatan Kami Full Disana Tapi Sudara Tahu Saya Sampai Hari Ini Berdiri Disini Masih Bisa Menyampaikan Firman Tuhan Itu Itu Karena Ada Semangat Natal Dalam Hidup Saya Hal 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 Sempat Terlintas Dalam Pikiran Saya Kenapalah Kita Harus Memperingati Ya Natal Itu Karena Natal Itu kan Setiap Hari Harus Terjadi Dalam Hidup Kita Kenapa Kita Harus Peringati Itu Sebabnya Saya Tidak Pernah Terlalu Ngoyoh Untuk Merayakan Natal Itu Tapi Ibu Gembala WA Saya Waktu Itu Dia Bilang Randy Minta Supaya 25 Desember Tetap Ada Ibadah Walaupun Sebagian Besar Jemaat Pulkam Mudik Tapi Yang Tidak Mudik Yang Tidak Pulkam Mereka Kan Bisa Hadir Berapapun Mereka Hadir Saya Nggak Jawab Saudara Karena Saya Pikir Setiap Hari Saya Menikmati Natal Itu Jadi Apa Ya Gunanya Saya Merayakannya Lagi Setiap Hari Saya Sudah Menikmatinya Haleluyah Tetapi Dalam Rosaya Ada Suara Yang Berkata Kepada Saya Is Oke Kau Menikmatinya Tapi Masih Banyak Mereka Yang Jatuh Bangun Yang Kadang Redup Kadang Setengah Nyala Kadang Menyala Kadang Redup Lagi Kadang Setengah Nyala Lagi Itu Perlu Dicas Oh Iya Juga Jadi Saya Katakan Saya Membu Gembala Terserah Sempat Kemarin Juga Saya Tergoda Dan Sekaligus Saya Menggoda Karena Saya Tergoda Dan Saya Menggoda Karena Terlalu Lelah Pekerjaan Kami Di Sana Bayangkan Sudara Rabu Malam Jam 10 Jalan Sampai Dijamis Jam 6 Pagi Ya Enggak Mandi Hanya Cuci Muka Cuci Muka Saja Ganti Pakaian Langsung Kepengadilan Jam 8 30 Kita Mengikuti Acara Dan Betul Sudara Kegiatannya Padat Dan Jaksa Meminta Harus Sidangnya Terus Supaya Cepat Selesai Mulai Jam 8 30 Sampai Jam 10 Malam Sidang Bayangan Hal 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 Hari Kedua Pun Dipaksa Mau Diselesaikan Supaya Saksi Saksi Semua Diperiksa Padahal Saudara Kita Muhammad Kacis Sudah Enggak Kuat Lagi Menurut Dia Dan Menur Pandangan Saya Pun Dia Udah Enggak Kuat Lagi Saya Sempat Bilang Sama Daniel Daniel Ya Tadi Waktu Kita Istirahat Kan Sempat Sudara Kami Itu Di Hari Yang Kedua Hari Jumat Kami Gak Bisa Ngikuti Dari Jam 9 15 9 Pagi 15 Disebabkan Karena Terlalu Lelah Dan Anak Anak Pun Gak Bisa Saya Paksa Karena Gak Tega Saya Maksa Mereka Untuk Bangun Jam 6 Pagi Langsung Mandi Gitu Kenapa Karena Kami Sampai Di hotel Jam 12 Malam Iya Jam 12 Malam Kami Baru Sampai Di hotel Nah Untuk Mengikuti Hari Jumatnya Itu Kami Terlambat Jam 10 Mau Jalan Si Daniel Kasih Masukan Ke Saya Kalau Jam 10 Kita Jalan Sementara Mereka Sudah Sidang Hakim Pasti Marah Kalau Kita Menaruh Tripot Tripot Di depan Dia Kalau Gitu Gimana Biarkan Mereka Sholat Jumat Dulu Setelah Mereka Selesai Sholat Jumat Ya Kami Sebelum Mereka Selesai Sholat Jumat Kami Makan Dulu Tentunya Ya Nah Daniel Minta Minta Warung Padang Kita Cari Warung Padang Hal Hal Makan Dulu Ya Jadi Mereka Nambah Silahkan Singkat Ceritanya Sudara Kami Masuk Ke Pengadilan Ya Setelah Mereka Sholat Tentunya Sebelum Sholat Eh Sebelum Sholat Selesai Kita Sudah Masuk Dong Taruh Tripod Itu Saya Ketemu Pengacara Di Ruang Pengacara Dia bilang Begini Tadi Pak Muhammad KC Tanya Paris Zulilubis Kemana Dia katakan Demikian Karena Pada hari Jumatnya Tidak ada Orang lagi Yang meliput Hanya Kami Aja Ya Nah Kami pun Terlambat Datangnya Jadi Dia nanya Saya Pikir Berarti Kehadiran Saya Penting Bagi Dia Haleluya Ya Kalau Kita Hadir Tapi Tidak Penting Bagi Orang Itu Ya Rasanya Percuma Hadir Tapi Dengar Omongan Si Pengacara Ini Saya Merasa Wah Berarti Saya Penting Hadir Terus Sudara Pas Mau sidang Ibu Muhammad Kace Datang ke Saya Dia bilang Pak Ada pakaian Pak Ada pakaian Kenapa Pak Muhammad Kace Minta Pakaian Ini Tanda-tanda Apa ini Iya kan Kok bisa Minta pakaian Ke saya Saya pikir Mau minta Pakaian Yang bagus Kayak Batik Gitu ya Terus Dia bilang Oh Iya Pakaian Apa Kaos Saja Katanya Karena Kaos Dalam Itu Keringatan Ya Dia kan Pake Baju Putih Kaos Dalam Keringatan Oh Kaos Yang ada Lambang Lambang Polrinya Iya Jadi Kaos Saya Bukan Kaos Polisi Umum Tapi Ada Lambang Lambang Tidak Begitu Ya Kalau Ibu Mau Tidak Tidak Ada Orang Lain Yang Punya Kaus Biasa Dikasih Ke Beliau Saya Sudah Pirasat Nih Nggak Kuat Nih Betul Saudara Menit Keberapa Itu Sidang Tumbang Langsung Dibawa Ke Rumah Sakit Ambulan Sempat Disitu Terjadi Sedikit Perdebatan Karena Si Jaksa Tidak Tahu Mungkin Ini Isinya Pak Mohd Kace Karena Si Mohd Kace Mau Datang Ke Ruang Ke Jaksaan Itu Karena Dibawa Ke Situ Waktu Ya Boleh Dikatakan Pingsan Setengah Sadar Gitu Saya Bila Jaksa Itu Eh Jangan Kau Lareng Ini Iya Si Josua Takut Takut Dia Shoting Yang Dia Shoting Begini Yang Dia Shoting Lantai Lantai Bukan Saya Maksudnya Shoting Saya Iya Saya Ngomong Terus Sama Polisi Disitu Juga Wah Ini Istrinya Mau Masuk Polisi Kan Pake Senjata Lengkap Sudara Singkat Ceritanya Kata Pengacaranya Tunggu Jam 8 Mau Dipaksa Lagi Dibawa Ke Rumah Sakit Mau Jam 8 Mau Dihadirkan Lagi Jam 8 Malam Iya Terus Saya Katakan Kepada Si Daniel Si Joshua Yaudah Kita Pulang Ajalah Saya Yakin Nggak Kuat Dia Jam 8 Malam Pasti Nggak Kuat Karena Setiap Sidang Ada Dokter Disitu Ada Dokter Dokter Itu Sudah Ditanya Sama Pengacara Surat Surat Lengkapnya Gimana Karena Kejadian Peristiwa Itu Sudara Ternyata Waktu Kami pulang Ya Di jalan Terus Kami Pantau Gimana 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 Ternyata Nggak jadi Sidang Memang Beliau Nggak Sanggup Lagi Mungkin Masih Di rumah Sakit Sekarang Saya Tidak Tahu Apakah Sudah Keluar Di rumah Sakit Sudara Bapak Ibu Sekalian Menurut Keyakinan Saya Beliau Pasti Punya Tujuan Yang Baik Menurut Beliau Beliau Mengucapkan Itu semua Mengatakan Itu semua Supaya Orang Tahu Kebenaran Itu Bahkan Saksi-saksi Yang dari Islam Ditanyakan Tidak Tahu Ayat-ayat Itu Ada Iya Jadi Saudara Saya Bisa Merasakan Bagaimana Dia Mengalami Tuhan Itu Sehingga Dia Tidak Menyesal Saya lihat Di wajahnya Dia tidak Menyesal Di wajahnya Walaupun Dia merasa Sakit Dan Sangat Sakit Tapi Dia tidak Menyesal Saudara Kalau Kita Ikut Isus Walaupun Pikul Salib Menderita Kita Tidak Nyesal Haleluya Karena Ada Upah Kita Besar Di Sorg Tentu Memang Yang Kita Alami Tentu Mungkin Tidak Sama Dengan Pak Mohd KC Beda Karena Beliau Mengambil Jalan Itu Tetapi Kita Tetap Harus Melakukan Kehendak Tuhan Melakukan Kendak Tuhan Ini Saudara Kalau Saya Bilang Gampang Gampang Tapi Kalau Anda Bilang Sulit Sulit Juga Kenapa Saya Bilang Gampang Karena Di Suratan Yohanes Dia Katakan Perintah Perintahku Itu Ringan Ya Dan Kuk Yang Kuk Pasang Itu Ringan Berarti Menurut Saya Sesuai Dengan Firman Ini Perintah Tuhan Itu Enggak Berat Perintah Tuhan Itu Ringan Tapi Ada Orang Yang Mengatakan Ikut Tuhan Itu Berat Ikut Tuhan Itu Sulit Ikut Tuhan Itu Banyak Penderitaan Saudara Penderitaan Itu Relatif Saja Ya Relatif 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 Dulu Saya Kalau Tidur Ditikar Itu Hal Yang Biasa Tapi Sekarang Kalau Saya Pergi Ke Satu Tempat Tidur Ditikar Gak Ada AC Itu Sudah Penderitaan Jadi Relatif Itu Penderitaan Tapi Bagi Orang Orang Yang Tinggal Di Sana Yang Tidur Ditikar Gak Pakai AC Sepanas Itu Enggak Penderitaan Jadi Penderitaan Itu Relatif Kalau Anda Bilang Menderita Ya Itu Relatif Karena Itu Sudara Kalau Sudara Bilang Perintah Tuhan Itu Berat Itu Relatif Saja Ya Kalau 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 Bilang Ringan Ya Memang Alkitab Bilang Ringan Haleluyah Perintah Perintahku Itu Tidak Berat Berarti Ringan Kalau Ringan Kita Bisa Angkat Berarti Kita Bisa Lakukan Tapi Kenapa Banyak Orang Bilang Berat Ya Karena Dia Tidak Melatih Dirinya Untuk Terus Menerus Melakukannya Segala Sesuatu Yang Terus Menerus Kita Lakukan Itu Menjadi Terbiasa Dan Itu Menjadi Habit Dan Itu Menjadi Ringan Untuk Kita Lakukan Karena Kita Sudah Terbiasa Melakukannya Contoh Bangun Pagi Ya Jam Lima Pagi Itu Bagi Orang Tertentu Berat Apalagi Bangun Pagi Jam Lima Disuruh Doa Itu Tambah Berat Haleluya Tapi Bagi Orang Orang Lain Enggak Berat Bangun Jam Lima Pagi Doa Menyembah Sampai Tengah Nam Sampai Jam Tujuh Biasa Biasa Tidak Berat Jadi Makanya Sudara Berat Dan Ringan Itu Itu Relatif Aja Tetapi Firman Tuhan Tidak Relatif Firman Tuhan Pasti Alkitab Katakan Perintah Perintah Aku Tidak Berat Berikan Sorak Sorai Buat Tuhan Haleluya Sudara Jadi Natal Sekarang Ini Sudara Apa bedanya Dengan Natal 2021 Tahun Yang Lalu Ya 2021 Tahun Yang Lalu Natal Kita Rayakan Itu Sudara Itu Kegembiraan Yang Besar Karena Firman Tuhan Digenapi Karena Sebelum Yesus Lahir Yesaya Sembilan Sudah Menubuatkan Ayat Lima Telah Lahir Ya Seorang putra Penasihat Ajaib Ala yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Pasti itu Mengacu Ke Yesus Mika Juga Menubuatkan Ulangan Juga Menubuatkan Banyak Nabi Nabi Yang Sudah Menubuatkan Tentang Kelahiran Yesus Walaupun Ada Kalangan Tertentu Yang Mengatakan Bahwa Ayat Yang Ulangan Ini Ini Bukan Nubuat Buat Yesus Tapi Nubuat Buat Nabinya Ya Silahkan Saja Sudara Itu Hak Masing Masing Ya Kalau Dia Mengklaim Itu Nabinya Ya Itu Silahkan Saja Tapi Saudara Kalau Nubuat Seseorang Yang Sangat Berpengaruh Yang Menyelamatkan Manusia Akan Lahir Tidak Mungkin Hanya Satu Nabi Yang Menubuatkan Pasti Banyak Nabi Jadi Yesus Sebelum Lahir Sudah Dinubuatkan Oleh Banyak Nabi Tentang Kelahirannya Haleluya Haleluya Kelahiran Yesus Ini Menggembirakan Bagi mereka Karena Penggenapan Tapi Bagi kita Sekarang Bukan Sekedar Penggenapan Lagi Karena Sudah Digenapi 2021 Tahun Yang lalu Dia sudah Lai Dia sudah Mati Sudah Bangkit Sudah Naik ke Sorga Sudah Jadi Penguasa Langit Dan Bumi Walaupun Dia dulu Memang Penguasa Langit Dan Bumi Tapi Dulu Dia masih Mengambil Rupa Manusia Artinya Membatasi Kealahannya Tapi Sekarang Dia sudah Allah Yang tidak Membatasi Lagi Dia tidak Lagi Makan Minum Dia tidak Lagi Perlu Tidur Dia tidak Lagi Perlu Yang Lain-lain Karena Dia Allah Seutunya Haleluya Seperti Yang Tadi Dikatakan Randy Tidak Ada Yang Bisa Buka Buku Itu 24 Tua 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 Tidak Bisa Hanya Ada Tuhan Allah Yang Buka Buku Kehidupan Disitu Nama Nama Saudara Haleluya Haleluya Jadi Saudara Bapak Ibu Sekalian Natal Sekarang Itu Maknanya Apa Buat Kita Itu Yang Penting Bagi Kita Sekarang Haleluya Karena Saudara Waktu 2021 Tahun Yang Lampau Kelahiran Tuhan Yesus Dan Setelah Itu Yesus Mengajarkan Tentang Jalan Keselamatan Memperkenalkan Dirinya Tuhan Allah Dan Banyak Orang Yang Mengikutinya Dan 12 Dipilih Menjadi Muridnya Dan Saudara Ada Muridnya Juga Yang Menghianati Dia Haleluya Padahal Itu Dipilih Tuhan Tapi Bisa Menghianati Tuhan Yesus Bukankah Bukankah Itu Kisah Nyata Haleluya Berarti Kita Semua Yang Dipilih Dia Ini Kalau Kita Tidak Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Sekali Waktu Karena Banyaknya Penderitaan Masalah Persoalan Kesulitan Bisa Tinggalkan Tuhan Tapi Kalau Kita Mulai Hari Ini Tetap Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Sebesar Apapun Itu Penderitaan Sebesar Apapun Itu Masalah Sebesar Apapun Itu Kesulitan Kita Tidak Mungkin Tinggalkan Tuhan Haleluya Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Pasti Kita Tetap Menghasil Haleluya Kalau Si Randy Tadi Bilang Bahwa Lantai Di Sorga Itu Dari Emas Kalau Saya Bilang Dari Berlian Mana Malan Berlian Gosokkan Eropa Dengan Emas 24 karat Tentu Pasti Mahalan Berlian Kenapa Berlian Tidak Dicatat Sebagai Lantai Belum Ditemukan Waktu itu Berlian Pertama Kali Ditemukan Kalau Enggak Salah Itu Di Afrika Itu Batu Yang Biasa Jadi Gosok Gosok Terang Berkilau Berkilau Jadi Berlian Rupanya Haleluya Jadi Kalau Anda Digosok Terus Anda Jadi Berlian Tapi Kalau Dasarnya Batu Batak Digosok Terus Tetap Batu Batak Tapi Saya Tahu Sebenarnya Anda Ini Haleluya Anda Ini Berlian Berlian Haleluya Tinggal Siapkan dirimu Untuk Digosok Digosok Itu Memang Panas Tapi Tidak Semua Panas Itu Menyakitkan Tidak Semua Dingin Itu Menyehatkan Istri Saya Sebentar Bentar Sudah Sehat Ya Entah Gimana Masuk Ruang AC Kumat Lagi Berarti Tidak Semua Yang Dingin Itu Menyehatkan Kadang Kadang Yang Panas Itu Sebabnya Banyak Orang Pergi Ke Sauna Jadi Biarkan Lada Digosok Sama Tuhan Sampai Lecet Lecet Haleluya Supaya Anda Jadi Berlian Karena Kalau Sudah Kelihatan Lecetnya Ya Itu Baru Mahal Berlian Itu Saudara Ya Yang Saya Ketahu Yang Saya Pelajari Itu Kalau Orang Nggak Ngerti Itu Seperti Batu Biasa Saja Tapi Bagi Orang Mengerti Itu Berlian Tapi Itu Nggak Bisa Langsung Dijual Mahal Itu Di Proses Iya Jadi Anda Jangan Bangga Dengan Keberhasilan Tapi Banggalah Anda Dengan Proses Bagaimana Anda Bisa Berhasil Itu Yang Membuat Anda Menang Di Dalam Tuhan Haleluya Karena Karena Kalau Anda Langsung Diangkat Tuhan Tanpa Sebuah Proses Ya Itu Anda Tidak Akan Kuat Untuk Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Akan Datap Perintangan Kesulitan Kesulitan Yang Akan Datap Bahkan Pendeta Pendeta Pun Banyak Yang Takut Padahal Tadi Kita Sudah Nyanyi Hidup Untuk Tuhan Mati Untuk Tuhan Haleluya Kalau Anda Lihat Kemarin Di Persidangan Itu Sekling Saya Itu Semua Pakai Kupiah Putih Iya Jadi Semua Itu Ormas Ormas Dari Mereka Bahkan Ketika Mereka Orasi Saya Keluar Sama Si Joshua Ya Untuk Mengabarkan Buat Sudara Bahwa Ternyata Ada Orasi Ada Yang Panjang Rambutnya Berjenggot Yang Dari Sebrang Eh Datangin Saya Akhirnya Saya Wah Alasan lah Beli Tahu Pinggir Jalan Sambil Ngomong Ngomong Ini Dia Mereka Ini Lihat Orasi Ini Begitu Begini Begini Ya Kenapa Saya Lakukan Itu Kalau Bagi Saya Si Ya Kalau Mati Mati Untuk Tuhan Kalau Hidup Hidup Untuk Tuhan Jangan Di Mulut Lain Di Hati Lain Iya Jangan Terlalu Percaya Sama Siapapun Kadang Begitu Laki Laki Kalau Ketemu Wanita Gampang Kali Aku Cinta Kau I Love You Gampang Sekali Ngomong Begitu Iya Tetapi Saudaraku Yang Saya Kasih Di Hatinya Ternyata Lain Hanya Di Mulut Yang Saja Karena Itu Kalau Kita Orang Percaya Yang Hidup Dalam Tuhan Di Hati Dan Di Mulut Harus Sama Haleluyah Haleluyah Bapak Apa Yang Di Hati Kita Itu Yang Keluar Dari Mulut Itu Kata Alkitab Betul Itu Sebelum Ada Teknologi Jadi Setelah Ada Teknologi Otak Orang Makin Canggih Untuk Mengesainnya Mengelola Otaknya Sehingga Apa Yang Dimulutnya Itu Beda Dengan Apa Yang Di Otak Iya Haleluyah Iya Jadi Sudara Banyak Orang Orang Yang Mulutnya Manis Ucapannya Ucapannya Manis Tapi Hatinya Pahit Bagikan Empeduh Haleluyah Kita Merayakan Natal Ini Sudara Bukan Merayakan Kelahiran Tuhan Yesus Saja Tapi Kita Mengambil Keputusan Untuk hidup Seperti Tuhan Haleluyah Mari Mari Kita Baca Satu Ayat Ini Di Dalam Kolose Satu Ayat Yang Ke 26 Sampai 27 Coba Kolose Satu Ayat 26 Sampai 27 3 2 1 Terus Terus Kalau di Alkitab Bahasa Inggrisnya Kristus Di Dalam Tengah 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 Bapak Ibu Sekalian Waktu Itu Sudah Banyak Orang Yang Percaya Yesus Sudah Banyak Orang Yang Ikut Yesus Tapi Yesus Dalam Pemikiran Mereka Masih Seperti Seorang Bayi Lagi Dalam Pemikiran Mereka Ini Kalau Nggak Ada Pak Hendi Begini Iya Haleluya Dalam Pemikiran Mereka Yesus Itu Masih Seperti Bayi Lagi Masih Seperti Yang Mereka Ingat Ceritanya Dimana Dia Makan Bersama Muridnya Dimana Dia Tidur Dimana Dia Berjalan Dimana Dia Nek Nek Praw Kena Gelombang Air Karena Angin Topan Mereka Masih Berpikir Seperti Itu Makanya Paulus Berkata Rahasia Ini Coba Dari Abad Ke Abad Saudara Kita Baca Ayat 26 Yaitu Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Ke Abad Saudara Waktu Paulus Mengucapkan Ini Apakah Kristus Itu Disalib Sudah Berabad Abad Belum Haleluya Itu Masih Berapa Tahun Saja Mungkin Masih Sekitar Lima Tahunan Haleluya Tapi Kenapa Dia Bilang Yaitu Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Ke Abad Dan Dari Turunan Ke Turunan Tetapi Yang Sekarang Dinyatakan Kepada Orang Kudus Bahwa Kristus Tinggal Di Dalam Kamu Bahwa Kristus Ada Di Tengah Tengah Kamu Kenapa Paulus Katakan Demikian Saudara Mulai Dari Kejadian Disana Sudah Ada Pernyataan Firman Allah Bahwa Kristus Itu Sudah Hadir Haleluya Kristus Itu Yang Akan Menginjak Si Ular Tua Tadi Dan Kalau Kita Melihat Terus Menerus Kejaman Musa Abraham Dan Sebagainya Berarti Disitu Juga Kristus Sudah Nyata Tapi Tak Terjadi Perdebatan Mereka Karena Kristus Belum Menyatakan Dirinya Tapi Dia Sudah Ada Karena Dia Alpha Dan Omega Tak Berawal Tak Berakhir Haleluya Tapi Karena Dia Belum Menyatakan Dirinya Setelah Dia Menyatakan Dirinya Lewat Proses Kelahiran Dan Dan Orang Orang Percaya Tidak Memahaminya Pikir Mereka Yesus Masih Seperti Waktu Bersama Murid Murid Makanya Paulus Bilang Rahasia Ini Dari Abad Ke Abad Tersembunyi Bahwa Kristus Bukan Di Luar Kamu Bukan Di Kiri Kamu Bukan Di Belakang Kamu Bukan Depan Kamu Kristus Tinggal Di Dalam Kamu Berikan Soraya Buat Tuhan Yang Dasar Luar Biasa Haleluyah Kan Ada Nyanyian Itu Kiri Kananku Ada Tuhan Depan Belakang Ku Ada Tuhan Terus Di Dalam Dia Ada Haleluyah Kristus Itu Ada Di Dalam Kita Haleluyah Itu Dikuatkan Oleh Ucapan Yesus Sendiri Yohanes 15 4 Yesus Sendiri Mengklaim Haleluyah Kita Baca Yesus Sendiri Mengklaim Tiga Dua Satu Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yang Dasar Luar Biasa Haleluyah Saya Agak Terganggu Haleluyah Saya Taruh Disini Haleluyah Salah Ini Si Daniel Caranya Gimana Haleluyah Harus Disini Ya udah Sementara Gini aja Haleluyah Haleluyah Iya Jadi Saudara Waktu Tuhan Yesus Secara Fisik Masih Bisa Disentuh Oleh Murid-muridnya Dia Sudah Menceritakan Tentang Kemah Hadiran Dia Kemah Kuasaan Dia Kealahan Dia Bahwa Dia Adalah Allah Yang Mahadir Dalam Kehidupan Siapapun Makanya Yesus Bilang Tinggallah Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Kamu Tetapi Orang-orang Percaya Pada Waktu itu Tidak Bisa Memahami Ayat Ini Sehingga Paulus Yang Mendapatkan Wahyu Dia Berkata Rahasia Ini Dari Abad Ke Abad Dia Tidak Lagi Mengacu Kesini Tapi Dia Mengacu Kejadian Tiga Ayat 14 15 Dan Seterusnya Bahwa Keturunan Wanita Ini Akan Meremukan Dengan Tumit Keturunan Wanita Akan Meremukan Si Ular Tua Artinya Akan Meneremukan Iblis Setan Itu Jadi Yesus Yang Menghancurkan Setan Itu Yang Meremukan Kepala Setan Itu Makanya Kalau Ketemu Setan Ya Kau Nggak Bisa Pakai Nama Yang Lain Untuk Mengusir Setan Kau Pakai Nama Yesus Haleluyah Karena Nama Yang Lain Nggak Ditakuti Setan Setan Hanya Takut Nama Yesus Karena Itu Nggak Perlu Banyak Debat Tentang Doktin Dogma Yang Penting Di Dalam Kau Ada Yesus Engkau Pasti Selamat Haleluyah Karena Gereja Tidak Bertumbuh Tidak Berkembang Tidak Berbuat Apa-apa Di Bangsa Ini Hanya Kumpul Rame-rame Karena Apa Karena Hanya Berdebat Tentang Doktin Dan Dogma Tidak Meninggikan Yesus Padahal Yesus Berkata Yohanes 12 32 Kalau Aku Ditinggikan Aku Akan Narik Semua Orang Datang Kepadaku Dan Firmannya Akan Dingenapi Setiap Lutut Berteluk Semua Lidah Mengaku Bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan Haleluyah Jadi Ketika Anda Di Luar Yesus Anda Nggak Bisa Berbuah Nggak Bisa Buat Apa-apa Tapi Ketika Anda Tinggal Di Dalam Tuhan Anda Berbuah Haleluyah Waktu Natal Yang Lalu Tema Kita Berbuah Lebat Dan Bumi Aku Akan Menarik Semua Orang Datang Kepadaku Haleluyah Jadi Natal Tanggal 25 Desember 2021 Ini Bukan Lagi Kita Sekedar Mengingat Sejarah Kelahiran Tuhan Tapi Kita Tahu Benar Bahwa Hidup Kita Dalam Kendali Tuhan Hidup Kita Dalam Pimpinan Tuhan Yesus Hidup Kita Dikuasa Yesus Dan Hidup Kita Bukan Kita Lagi Tapi Yesus Yang Hidup Di Dalam Kita Haleluyah Sehingga Kita Nggak Akan Khawatir Hari Esok Kita Nggak Akan Takut Mendengar Kabar Tentang Covid Tidak Akan Takut Mendengar Kabar Tentang Perang Tentang Gunung Semeru Tentang Gunung Gelunggu Tentang Apapun Karena Semua Itu Memang Nanti Harus Terjadi Tapi Sepuluh Ribu Rebah Di Kanan Seribu Rebah Di Kirimu Engkau Tetap Dalam Perlindungan Tuhan Engkau Tetap Dalam Penjagaan Tuhan Haleluyah Haleluyah Karena Engkau Memahami Engkau Betul-betul Menikmati Natal Itu Mengalami Natal Itu Engkau Bukan Sekedar Mengingat Sejarah Tapi Engkau Menikmati Dia Karena Natal Itu Saudara Itu Bukan Sejarah Natal Itu Adalah Sebuah Kehidupan Tuhan Yesus Jadi Maksud Saya Bukan Sekedar Sejarah Seperti Sejarah Sejarah Lain Ya Misalnya Sejarah Diponegoro Sejarah Gajah Mada Sejarah Yang Lain-lain Bukan Karena Gajah Mada Mati 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 Aja Haleluya Tetapi Yesus Sampai Sekarang Dia hidup Di dalam Kita Haleluya Karena Itu Saudara Nikmati Natal Setiap Hari Setiap Saat Dalam Hidup Dan Alami Tuhan Setiap Waktu Dalam Hidup Pasti Hidup Hidup Tidak Akan Khawatir Dan Kau Tidak Takut Mendengar Kabar Tentang Apapun Karena Engkau Tahu Betul Engkau Bukan Punya Engkau Engkau Punya Tuhan Bahkan Engkau Tidak Punya Apa-apa Kalau Engkau Punya Apa-apa Apa-apa Itu Akan Hilang Tapi 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 Kalau Tuhan 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 Tidak Bisa Hilang Kalau Gitu Pak Saya Tidak Punya Tuhan Itulah Yang Saya Katakan EQ Rata-rata 87 Iya Haleluya Haleluya Kalau Kita Punya Tuhan Apa Yang Tuhan Punya Punya Kita Tetapi Kenapa Kok Engkak Kita Pegang Semua Sekarang Saya Mau Tanya Kau Pergi Ke Warung Padang Haleluya Disitu Semua Jenis Makanan Ada Betul Duitmu Kau Bawa Satu Milyar Disana Tadi Kau Lapar Pingin Makan Banyak Apa Sampai Disana Kau Makan Semua Itu Tuhan Tahu Keperluan Kebutuhan Haleluya Jadi Setia Aja Sama Tuhan Tuhan Pasti Memelihara Hidupmu Karena Pemeliharaan Tuhan Itu Lebih penting Daripada Harta Kekayaan Karena Harta Kekayaan Sebanyak Apapun Itu Bisa Sirna Bisa Hilang Tapi Pemeliharaan Tuhan Itu Kekal Selama Lamanya Haleluya Haleluya Kalau Kau Punya Uang Banyak Satu Miliar Hilang Atau Dicuri Orang Dirampok Orang Udah Kau gak Punya Apa Tapi Kau gak Punya Uang Hari ini Asal Kau Punya Tuhan Ya Ada Ada Saja Ada Ada Saja Saja Ada Apa Maksudnya Apa Ya itu Tadi Iya Hidupnya Pas Pasan Iya Pas Mau Ada Pas Mau Bayar Kontrakan Ada Uang Haleluya Pas Mau Pergi Ke Medan Ada Tiket Pesawat Haleluya Pas Pasan Hidup Ini Pas Mau Ke Israel Ada Karena Kau Punya Tuhan Haleluya Makanya Sudara Anda Jangan Menyimpan Uang Di Sembarangan Tempat Anda Harus Simpan Uang Itu Di BCA Bank Sentral Allah Disanalah Anda Simpan Uang Gak Bakal Hilang Haleluya Kalau Kau Simpan Uang Di Tempat Lain Bisa Hilang Tapi Kalau Di Bank Sentral Allah Gak Hilang Itu Terpelihara Terjaga Terlindungi Bukan Saya Promosi Ini Bank Sentral Haleluya Bukan BCA Yang Sebenarnya Gak Maksud Bukan Kau Simpan Di Sana Karena Kalau Kau Simpan Di Bumi Ngengat Datang Katanya Karat Datang Pencuri Datang Tapi Kalau Kau Simpan Di Kerajaan Sorga Itu Kekal Sampai Selama Lama Berikan Sorak Sorai Buat Tuhan Yang Dasar Luar Biasa Haleluya Saudara Saya Berjanji Dalam Hati Saya Dan Dalam Ucapan Saya Ya Saya Akan Terus Mempedulikan Pak Mohd Kaceni Khususnya Dalam Sidang Ini Bahkan Sampai Nanti Dia Ke LP Pun Saya Harus Pedulikan Ya Ya Harus Ada Besok Entah Sebulan Sekali Entah Berapa Bulan Saudara Terus Dari Mana Uang Ya Karena Hidupku Pas Pas Haleluya Pas Mau Berangkat Waktu Itu Saya Bilang Sama Daniel Nah Ini Ada Uang Doros Ribu Haleluya Kita Berangkat Iya Kita Sudah Jalan Lima Jam Ya Kita Padahal Sudah Jam Dua Malah Jam Tiga Pagi Kita Makan Di Pinggir Jalan Kenapa Tidak Di Tengah Jalan Ya Harus Di Pinggir Jalan Haleluya Kita Makan Di Pinggir Jalan Saudara Haleluya Saudara Tau Masa Bisa Ada Orang Jam Tiga Pagi Masih Bangun Dia Ngirim Video Video Rohani Seorang Wanita Ibu Ibu Padahal Saya Belum Pernah Jumpa Sama Ibu Sampai Sekarang Belum Pernah Jumpa Tapi Dia Punya Nomor WA Saya Saya Punya Nomor WA Dia Dikirim Video Saya Balas Saja Lagi Istirahat Makan Dua Jam Lagi Mungkin Sampai Ciamis Hitungan Detik Langsung Masuk Dua Juta Saya Berangkat Daniel Nenek Terus Si Daniel Bilang Wah Bukan si Daniel Saya bilang Wih Ada yang ngasih GPS Metanoe Ini 3 juta 3 juta Pak Lihat itu Nomor 0-nya Pak Kuitung 0-nya 3 juta Kan itu Kadang Kalau kita Tengah Teliti Mirip Mirip Gitu Jadi Saudara Kalau kita Punya Niat Baik Ya Kita Untuk Menolong Orang Yang Memang Lagi Menderita Karena Injil Tuhan Pasti Siapkan Tuhan Pasti Sediakan Semua Dengan Cara-cara Tuhan Yang Ajaib Haleluyah Lagi Di Persidangan Istri Kirim Wih Kantor Pajok Apa Ini Gue Pikir Moh Terus Kenapa Gue Bilang Pajak Ini Katanya Pajak Bangunan Ini Kenapa Enggak Dibayar Oh Rupanya Telat Sekarang Kasihnya Itu Harus Pakai Online Rupanya Iya Jadi Enggak Kayak Dulu Pas Tanggalnya Pas Dikasih Suratnya Surat Pajak Bangunan Ini Apa APBB Namanya Iya Ngapain Gue Bilang Kupikir Ada KPK Cari Saya Kok KPK Urusan Ke Saya Apa Saya Bukan Bukan Kerja Di Pemerintahan Kan Masa KPK Urusin Saya Makanya Kalau Anda Mau Kaya Jangan Jadi Jaksa Jangan Jadi Hakim Anda Jadi Pengacara Iya Pengacara Itu Mau Terima Uang Ratusan Milyar Itu Bukan Korupsi Itu Bukan Korupsi Itu Halal Itu Jasa Dia Dia Minta Kalau Mau Pakai Saya Bayar Tapi Kalau Jaksa Kau Kasih Satu Juta Pun Itu Korupsi Itu Namanya Nyogo Anda Mau Jadi Kaya Jangan Jadi Jaksa Jadi Pengacara Haleluyah Anda Mau Jadi Kaya Selain Pengacara Jadi Pendeta Ya Karena Itu Haleluyah Itu Tidak Nyogo Berapapun Berapapun Orang Orang Kasih Itu Bukan Nyogo Itu Bukan Karena Takut Dia Ngasih Itu Karena Tuhan Menggerakkan Dia Haleluyah Haleluyah Sedekat Apapun Kita Sama Seseorang Sebaik Apapun Kita Sama Orang Itu Ya Kalau Dia Enggak Digerakkan Tuhan Kau Tetap Gigit Jari Jangan Harap Dia Kasih Apa Tapi Walaupun Dia Kita Enggak Kenal Tapi Kalau Tuhan Gerakkan Dia Kasih Haleluyah Tiba Tiba Saya Dapat Telepon Nomor Amerika Ini Dan Nomor Amerika Angkat Aja Pak Aku Lagi Nyeter Nih Kau Belang Yaudah Kau Pegang Handphonenya Cerita Punya Cerita Dia Minta Nomor Rekening Bang Gak Kenal Saya Sampai Sekarang Gak Kenal Ya Udah Ya Memang Gak Terlalu Banyak Ya Tapi Kan Lumayan Wah Entah 100 Dollar Berapa Kalau Uang Sini Kayaknya 1.5 juta Sekian Terus Berapa Hari Kemudian Ada Lagi Orang Australia Saya Gak Kenal Juga Kenapa Gak Ada Orang Indonesia Karena Memang Orang Indonesia Ini Saudara Ya Itu Akunya Kurang Jadi Dia Gak Tahu Kalau Nabur Dia Menuai Dia Tahunya Menuai Iya Karena Di Indonesia Sudah Terbiasa Kalau Kalau Kita Rumah Tetangga Tetangga Begitu Terus Orang Itu Nanam Pohon Mangga Kebetulan Itu Rantingnya Keteras Kita Mangganya Kalau Jatuh Punya Kita Walaupun Mangga Dia Itu Undang Undang Haleluyah Padahal Kita Gak Pernah Nanam Seharusnya Itu Tetap Punya Dia Haleluyah Tapi Itulah Orang Indonesia Angganya Anda Menabur Anda Menuai Haleluyah Jangan Takut Tabur 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 Haleluyah Nanti Pasti Anda Tuai Pasti Bukan Insya Allah Bukan Mudah-mudahan Kalau Yesus Ngomong Selalu Pasti Haleluyah Jadi Saya Akhiri Hotbah saya Hari ini Natal Bukan Segedar Sejarah Tapi Natal Adalah Sebuah Kehidupan Yang Setiap Hari Kita Bisa Alami Karena Natal Itu Sudara Bukan Bicara Tentang Pohon Natal Bukan Berbicara Tentang Pakaian Natal Bukan Berbicara Tentang Musik Natal Bukan Berbicara Tentang Lagu-lagu Natal Malam Kudus Natal Itu Bicara Pribadi Yang Hidup Kekal Selama-lamanya Yesus Kristus Itulah Natal Nikmati Yesus Setiap Waktu Setiap Hari Hidup Diberkati Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Mari Kita Bangkit Berdiri Haleluyah Haleluyah Tinggallah Di dalam Aku Aku Di dalam Kamu Itu Yang Tuhan Katakan Karena Itu Sudara Jangan Sudara Tinggal Di Tempat Lain Karena Di Tempat Lain Banyak Yang Membahayakan Sudara Kalau Anda Tinggal Di Dalam Tuhan Memang Di Depan Mu Ada Bahaya Tapi Bahaya Itu Tidak Akan Membahayakan Dirimu Tapi Kalau Kau Tinggal Di Luar Tuhan Kau Pikir Itu Susu Madu Ternyata Itu Racun Dan Itu Akan Berbahaya Bagi Dirimu Karena Racun Dan Madu Selalu Datang Bersamaan Madu Di Tangan Kanan Racun Di Tangan Kiri Itulah Kata Lagu Lagu Dunia Haleluyah Kalau Orang Dunia Saja Tahu Begitu Apalagi Kita Anak Tuhan Hati Hati Ketika Ada Madu Biasanya Ada Racun Ketika Engkau Dalam Tuhan Engkau Tahu Apa Engkau Harus Buat Engkau Tidak Akan Minum Racun Kau Akan Minum Madu Maka Imunitas Muna Kau Sehat Tidak Kena Corona Karena Engkau Minum Madu Haleluyah Saya harap Paham Hanya Yang AQ 87 Yang Sulit Paham Karena Itu Sedara Hidup Ini Bukan Milik Kita Hidup Ini Milik Tuhan Yesus Jangan Jangan Pernah Mengkhawatirkan Hidupmu Karena Hidupmu Bukan Milik Hidupmu Milik Tuhan Percaya Saja Percaya Saja Natal Bukan Sekedar Sejarah Cerita Tentang Kelahiran Yesus Tapi Natal Adalah Kehidupan Tuhan Yang ada Di dalam Diri Kita Kita Hidup Bukan Dengan Hidup Yang dari Dunia Kita Hidup Dengan Hidupnya Tuhan Yang Tuhan Kasih Dengan Cuma Cuma Dia Berkata Di atas Golgota Sudah Selesai Artinya Semua Hidup Yang kau Akan Jalani Kedepan Sudah Diselesaikan Tuhan Engkau Cukup Melangkah 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 Dan Melangkah Dan Melangkah Mungkin Di atas Sudara Berkata Pak Tapi Ada Bukit Jangan Terpengaruh Melangkah Terus Pak Ini Gunung Melangkah Terus Karena Tuhan Bilang Sudah Selesai Tuhan Bukan Menyelesaikan Bukit Itu Tuhan Bukan Menyelesaikan Gunung Itu Tuhan Menyelesaikan Kekuatiran Kebimbangan Keraguan Sehingga Apapun Yang ada Di depan Engkau Terus Melangkah Dan Engkau Terus Melangkah Hal 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 Karena itu Jangan Pernah Mundur Mundur Adalah Setan Yang Tarik Maju Adalah Tuhan Yang Mendorong Karena Itu Ambil Keputusan Maju Terus Dalam Tuhan Maju Terus maju terus, tantangan, rintangan kesulitan, apapun, percaya bersama Yesus, kita lakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan, kita cakap penanggung segala perkara saudara saya pribadi tadi sudah berpikir wah, gimana si Hotbah, saya ngantuk sekali, sampai sekarang pun mata itu kayak mau tidur, tetapi mulut ini maunya bicara aja itulah, kalau ada roh Tuhan dalam diri kita keinginanmu bicara, bicara tentang Tuhan bicara tentang Tuhan Tuhan Yesus, urapi mereka angkat doblah tanganmu tinggi di atas kepala pandang ke Tuhan Yesus pandang ke Tuhan Yesus lihat Tuhan Yesus pandang dia engkau tidak akan capek berbuat baik engkau tidak akan nelah berbuat baik engkau tidak akan berkata aduh, aku udah bosan berbuat baik walaupun aku berbuat baik toh juga orang berbuat jahat terhadap aku kau salah paham kau salah mengerti tentang firman Tuhan ketika kau berbuat baik orang lain berbuat jahat terhadap dirimu itu tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk melakukan mujijat terhadap hidupmu ketika kau berbuat baik terhadap seseorang terhadap siapa saja tapi orang itu mengkhianati engkau itu tidak menghalangi Tuhan untuk menolong engkau engkau tetap ditolong Tuhan engkau tetap terima mujijat jangan jemuh-jemuh berbuat baik terus berbuat baik haleluya haleluya terus berbuat baik berbuat baik karena saudara kebenaran yang kita sampaikan tanpa perbuatan baik tingkah laku yang kita tunjukkan maka kebenaran itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang tapi ketika kita melakukan kebaikan kebaikan maka setiap kebenaran yang kau sampaikan itu lebih mudah diterima oleh orang jangan jemuh-jemuh berbuat baik haleluya 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 dan jangan pernah berharap ketika kau berbuat baik orang lain berbuat baik terhadap engkau karena apa? karena balasannya datang dari Tuhan kalau orang yang berbuat baik terhadap dirimu perbuatan baik dia hanya segenggam tapi kalau Tuhan yang berbuat baik terhadap engkau kebaikan Tuhan tidak terukur tidak terukur lebarnya panjangnya dalamnya karena itu biarlah kebaikan Tuhan kau terima setiap waktu setiap saat sehingga hidupmu setiap hari setiap waktu dipelihara Tuhan dijagai dilindungi Yesus biarlah kehidupan Kristus kau nikmati setiap waktu terima aku berdoa di dalam nama Yesus haleluya haleluya jangan pernah kecewa jangan pernah kecewa jangan kau harap orang lain berbuat baik kepada engkau karena perbuatan baikmu itu bukan untuk orang lain berbuat baik kepadamu perbuatan baikmu itu adalah ketaatanmu terhadap perintah Tuhan ketika engkau berbuat baik bukan orang yang balas Tuhan yang membalas urapi mereka Tuhan urapi mereka saudara saya merasakan dalam roh saya beberapa orang diantara saudara dalam hatinya dalam pikirannya ada aku buat baik tau juga dia buat jahat aku buat baik tau juga orang lain gak balas kebaikan itulah pemahaman yang salah itu pemahaman yang keliru biarlah biarlah orang mau berbuat apa saja terhadap engkau yang penting kau tetap berbuat baik karena kejahatan orang itu pun sebenarnya sudah ditanggulangi Tuhan di dalam hatimu sehingga engkau punya kuasa untuk mengampuni karena Tuhan bilang sudah selesai jadi gak ada dendam gak ada sakit hati gak ada kebencian yang ada kedamaian engkau hidup damai haleluya 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 ikuti doa saya Tuhan Yesus kami tidak punya hidup kami hanya punya Yesus saya hanya punya Yesus karena saya punya Yesus saya hidup karena Yesus yang berhidup Tuhan Yesus saya berbuat baik bukan karena manusia tapi karena Tuhan sudah berbuat baik terhadap diri saya Tuhan Yesus urapi saya supaya saya tidak jemuh-jemuh untuk berbuat baik untuk mengasihi untuk mengampuni siapa saja kapan saja urapi kami Tuhan kami percaya bersama Tuhan kami bisa terima kasih Bapak dalam nama Yesus yang percaya katakan amin haleluya haleluya haleluya